Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu Tidak bosen-bosen bos, saya hadir disini Hanya sekedar ingin berbagi dengan teman-teman Berbagi tentang ilmu sound system yang saya punya tentunya ya Atau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan Dan hari ini kita akan bercerita atau mengambil sebuah tema tentang efek yang ada pada mixer Soundcraft Efek 12 Ya kalau dulu saya sudah pernah cerita bahwa efeknya ini Soundcraft Itu sudah mengadopsi efek yang resmi ya Artinya legal dari Lexicon Nah sedangkan mixer yang GT Lab yang saya punya Yang konon katanya teman-teman itu Efeknya itu efek alesis Tapi saya tidak yakin efeknya efek alesis Kemungkinan settingannya hampir sama Atau cara pengoperasiannya itu hampir sama dengan alesis Tapi dalam produknya tidak menyebutkan bahwa mixer ini dilengkapi dengan efek alesis Itu yang terjadi pada mixer GT Lab Dan kita bisa menemukan efek-efek sejenis kayak yang di GT Lab itu Ternyata juga banyak ditemukan di mixer-mixer jenis lain Semisal kayak Asle Kayak Pasleb Kemudian ada lagi juga Setapro Ya tipe-tipe efeknya itu seperti itu Artinya tidak ada legalitas bahwa di mixer tersebut Ada keterangan yang Melegalkan bahwa Efek tersebut atau efek di dalam mixer ini Itu menggunakan efek alesis Itu tidak ada sama sekali bos Sedangkan di mixer Soundcraft yang saya punya ini Ini memang sudah ada Keterangan resminya Artinya ada legalitasnya bahwa ini adalah efeknya Lexicon Ya Lexicon sudah lumayan terkenal bos Efeknya Artinya bukan efek yang abal-abal juga gitu ya Efek yang sudah bermerek maksudnya seperti itu Nah kemudian di video-video saya yang lain Mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya Settingan-settingan yang saya pergunakan Di saat saya menggunakan mixer Soundcraft ini Dan settingan yang sudah pernah saya videokan adalah Settingan tentang memasukkan efek Get ya Efek get Gatet Ya saya kasih tulisan di bawah sini ya Get Tulisannya Gatet Di bawah sini ada tulisannya Ya Itu sudah pernah saya videokan Dan Kemudian ada pertanyaan dari teman Yang menanyakan bahwa Mas itu Mixer Soundcraft Jika kita akan mengganti efeknya itu Prosesnya seperti apa Atau kemudian Jika kemudian kita akan Mengganti Setting Tone-nya Misalkan Kita sudah pilih nih gate Ya contoh kita sudah pilih satu gate ini Nah kemudian kita mau setting tone-nya nih Tone yang sebelah sini ya Yang warna ungu ini Kelihatan ya dari situ ya Yang warna ungu ini Ya Saya coba cari yang Jari saya kan kegedean ya bos ya Saya coba cari yang lebih runcing Maksudnya Ini Yang tiga ini Ini adalah settingannya Nah jika kita akan merubah settingannya Lalu Hasil akhirnya seperti apa Supaya Tetap gitu Setelah Setelah dirubah proses settingnya Kemudian Dipakai lagi Masih tetap Dengan settingan yang sama Dengan settingan yang hari ini Kita 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 gunakan gitu ya Nah caranya gampang sekali bos Karena mixer soundcraft ini Tidak memiliki Memory digital Artinya Jika kemudian kita memilih Beberapa Tipe Atau karakter dari Efek yang ada di mixer ini Maka kita tidak bisa untuk Menyimpan Yang kemudian Tertera Menjadi kayak di Alesis gitu ya Ada angkanya gitu Misalkan Disimpan di memori 122 Atau mungkin di memori 99 Atau memori 105 Itu Ini karena tidak ada Keterangan memori Dengan Dengan angka digitalnya Ya kita harus Bisa ngakali ya Saya sih Gini bos Kemungkinan ini Ini sebenarnya Ada memorinya banyak Artinya Jika kita Memorinya sudah Ada di Satu Satu Karakter efek Kemudian kita Mau membentuk Efek Yang ini lagi Tetangganya misalnya ya Ini satu Ini sudah terbentuk Misalkan ini gate ya Ini gate Gated Ini tulisannya di bawah Ini Mana ya Oh disini Saya tulis disini Misalkan ini Ini sudah gate ya Kemudian kita mau Setting yang kedua Yang kedua itu Reverb Misalkan Misalkan ini yang keduanya Reverb nih Nah Ini jika sudah Disimpan Maka Settingannya Tidak akan berubah Bos Ya Settingannya tidak akan berubah Nah kemudian Yang ini Yang kita belum Setting Lalu Kemudian kita akan Menggunakan Dan kita akan Settingnya Artinya supaya Masuk ke Memorinya Si mixer Soundcraft ini Berarti Ini akan Menempati Pada Katakan urutan yang kedua Begitu ya Pada urutan yang kedua Posisi Penyimpanan Memorinya gitu Ya Anggap saja dua gitu Walaupun nanti Tempatnya ngacak Entah dua Entah sepuluh Entah sebelas Entah Tujuh gitu ya Tapi yang jelas Ya seperti itu saja Memudahkan kita Karena Di sini itu Tidak terdapat Angka digital Yang Bisa menunjukkan Dimana posisi Efek Settingannya Ketika kita Melakukan sebuah Setting efek Di mixer Soundcraft ini Kira-kira seperti itu Ya gambarannya Dan proses Penyimpanannya Atau Savingnya Itu sama Seperti kemarin Kita pencet dulu Store Eh store Sorry Lupa ya Ini ada store ya Yang sebelah sini lah Pokoknya Yang sebelah sini Atau kita deketin aja Kameranya ya Biar Biar enak Oke kita deketin Kameranya saja Oke dilanjut ya bos Ini Viewnya sudah Dekat seperti ini Jadi lebih gampang Nah tadi Kita sudah sampai di Proses Saving ya Misalkan ini sudah Diset nih Yang Ini nomor 14 ya 14 berarti Hurufnya kecil-kecil Bos Maksudnya Kayak gini nih tuh Kusem Warnanya kusem Jadi saya Non sewo ya Matanya gak bisa Tajem untuk Melihat ini Karena kalau gak Dikasih lampu Dia kusem tuh Ya Samar Samar lah Maksudnya gitu ya Nah ini kalau Di Kayak gini Ini jelas Yang ini store Kemudian yang ini adalah Tap tempo Jadi Kemarin Kalau Sandinya kita sudah Cocok ya Katakan settingannya ini Tiga ini Satu Dua Tiga Ini adalah untuk Variasinya Kemudian ini Untuk Kayak Delay Kayak gitu ya Kemudian ini Apa sih temponya Pokoknya yang tiga-tiganya ini Di utak-atik sendiri saja ya Disesuaikan Artinya Mana yang sekiranya cocok Satu-satu diputar dulu Ini fungsinya buat apa Ini buat apa Ini buat apa Dicari titik Titik celah Dimana kita bisa Mengidentifikasi gitu ya Misalkan ini buat Variasi Kita Putar-putar Coba Kecil Di Kiri Kanan gitu ya Nanti kan akan ketemu Ketemu Efek yang Sesuai dengan Celeranya kita Gitu ya Nah kemudian Jika sudah Ya Ini ada Ada dua ya Dua 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 pilihan Artinya ini untuk Bank Banknya Bank A Ini Satu sampai 16 Ini di Bank B Bank B Juga sama Ini Satu sampai 16 Ini aja ya Biar Kurang kecil Bos Si pengen yang kecil lagi ya Nah Ini Jadi yang sebelah sini Yang sebelah kiri ya Ini kan ada 16 Nah kemudian yang sebelah sini Sebelah kanannya Ini juga ada 16 Ini Nah Yang sebelah kanan Dan sebelah kiri Cara membedakannya Bagaimana Membedakannya Nanti nyarinya disini Bos Di potensio yang ini Nah ini Jika kemudian kita Mencari A atau B nya Identifikasinya itu Disini ada lampu LED Yang nyala Bos Kelihatan gak Bos Keser lagi disini ya Nah Gini ya Enak ya Ya disini Ada lampu LED Yang Menyala Ini A Kemudian ini B Nah jika kemudian kita Mencarinya pada titik A Berarti Atau pada bank A Berarti yang A nya ini yang harus Nyala ya Ini yang harus nyala Kalau ininya nyala Berarti ininya Berarti Fungsinya ada di bank Yang larikan A ini Nah larikan A ini Nah kalau Ini lampunya Misalkan nyalanya yang sebelah sini Berarti Bagian B ini yang nyala Artinya yang berfungsi ya Kita berarti Masuk di bank yang B Bukan bank yang A Nah sekarang ini ada di posisi A Ini adalah efek yang biasa Saya gunakan Oke Saya coba geser Biar Agak ke kiri dikit Ini tripodnya Kita kunci dulu Ya jadi seperti itu ya bos ya Nah kemudian Saya Lebih sering menggunakan Seperti ini bos Ini efek yang Ada di Bank A Ya ini banknya Bank A Ini Kemudian Efeknya Nomor 14 14 itu tulisannya Gate Atau Gated Ya kita nanti Kasih tulisan di sebelah sini ya Sebelah sini kita kasih tulisan Supaya teman-teman Tidak bingung Nah kemudian Saya akan mencoba Bergeser Bergeser dari Gate Ya Gate kan nomor 14 nih Nah kita akan geser coba ke 15 Ke Reverb Saya kasih contoh bunyinya dulu ya Ini yang Gate Gate Yang gate itu seperti ini nih Jangan lupa kita buka Potensio yang ini Atau Fader yang ini Ini Fader Effect Nah setelah itu Tentukan disini Ini Gain untuk efeknya juga Jadi pengaturannya ada dua Sebelah sini Dan sebelah sini Sebelah sini itu diatur Maksudnya untuk Mana-mana bagian yang akan kita gunakan Misalkan Make Berapa ini 4 Misalkan make 4 Make 5 Make 6 Make 7 Make 8 Misalkan kita akan memberi efek Di make yang ke 8 Berarti yang kita buka Sebelah sini Nah otomatis Jika kemudian Yang Potensio gainnya Tidak kita buka Maka Otomatis tidak akan Mengeluarkan efek Ya gitu ya Misalkan disini Kita buat untuk Keyboard Misalnya ya Dua ini kita pakai untuk keyboard Berarti keyboardnya Kalau seandainya ini Tidak dibuka Ini kan Potensio effect ya Atau gain Gain efeknya Kalau gain efeknya itu Kita tidak buka Maka Di outputnya juga Tidak akan mengeluarkan efek Tapi disini Kita buka yang Mic Misalkan ini mic artist ya Nomor 8 Maka ini akan Mengeluarkan efek Seperti halnya Saya akan membuka ini Maka disini Saya akan buka disini ya Seperti ini Maka disini Saya sudah Mendapatkan hasil Efek Yang seperti ini Cik One Cik A C C A C Low A C Ya jika sudah mendapatkan hasil Kemudian kita Kok kayaknya gede banget ya Tidak terlalu suka sih Dengan efek yang terlalu Terbuka seperti itu ya Oke jika sudah settingannya Ini kan berarti belum nyala nih Karena tadi sudah saya robah nih Sebelah sini nih Ya Saya robah Tadinya kan disini ini nyala Ya kan Ini nyala Ketika kita geser seperti ini Jadi Dia tidak sesuai dengan settingan awalnya Maka dia Akan padam lampu merahnya Ini menunjukkan Bahwa Settingan yang seperti ini Belum masuk Kedalam Sebuah memorinya Lexicon ini Nah cara memasukkannya gimana Caranya tinggal kita pencet Disini ada Tombol namanya Tombol store 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 Oke kita Store nya kita pencet saat Kita pencet sampai kemudian LED yang di bawahnya ini Ini menyala Ya kita pencet dulu Beberapa detik sampai LED nya ini menyala Nah setelah ini menyala Kemudian Kita Lepas Kita tekan satu lagi Kalau gak salah ya Coba sih kita Coba ya kita praktekin Ini lampunya Saya matikan ya Ini biar Biar Lebih jelas Oke saya coba tekan ini Store ya Tombol store nya kita tekan Satu kali Nah gini tip 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 Eh sorry Nah Ya Jadi kita tekan dulu Sampai kedip tip 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 efek Lexicon ini atau ke efeknya mixer Soundcraft ini jika kemudian kita geser-geser katakan kita geser ya misalkan ini kan untuk menggeser artinya merubah sweet efeknya ya sebelah sini Coba kita masuk ke memori Bebos Jiglow belum termemori ini masih kosong nanti belum dibikin ya Nah misalkan kita balik lagi nih balik lagi ke memori yang berapa tadi 14 ya yang gate itu 14 Coba balik lagi maka kita akan menemukan settingan efek yang seperti tadi awal pada saat kita memberikan atau membuat sebuah memori untuk dimasukkan ke efeknya Soundcraft ini kayak bisa dipahami ya ya bisa dipahami saya nggak terlalu suka pakai efek sih ya Nah kemudian jika kemudian kita akan merubah ya merubah atau misalkan settingannya dirasa nggak cocok nih misalnya ya kayak tadi berarti misalkan kita mau tambahin lagi di bagian sininya cik sa si ah ah si si nah otomatis dia kan mati lagi nih merahnya mati lagi karena apa memorinya berubah itu yang tadinya di sini nah ya kita rubah si ah si si lo nah ini berarti tidak menyala ya karena sudah berubah memori dulu kita pencet bagian sini store pencet yang lama sampai dia kedip-kedipnya habis kemudian lampu sebelah sininya nyala warna merah oke sudah selesai berarti ini sudah masuk memorinya dia bisa dipahami ya oke nah kemudian kita coba geser coba membuat sebuah memori baru nih ini kan gate ya ini yang sedang teman-teman dengerin ini adalah memori gate gated tulisannya ya gated jadi kukuri itu katel mas oh katel ya kemudian kita geser ke sekarang kita geser ya menjadi revoke revoke ini ada di memori nomor 15 memori A nomor 15 kita geser ya ya sudah tek satu kali dan ini belum ada apa-apanya artinya jika teman-teman lihat ini saya saya coba besarkan oke masih seperti ini ya masih seperti ini nah kita coba geser si a lo si 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 a si lo si si a si lo si ga enak ya si c c c c c ah c c c c c c ça c hello Halo Sah Satu Dua Tiga Oke Umpamanya Sudah cocok ketemu settingan seperti ini Ini umpama ya bos ya Ini umpama barangkali sudah Cocok ketemu settingan yang seperti ini Nah seperti tadi kita akan Membuat sebuah Memory Bagaimana caranya Caranya tetap kita pencet bagian store ini Store Kita pencet Yang lama sampai kedip-kedipnya ini hilang Dan berubah lampunya ini merah Nyala semua Oke kita lepas Berarti sudah masuk memory Memorynya yang reverb Ya ini memory reverb Lalu bagaimana kita coba geser ke memory yang Nomor 14 tadi Nah otomatis karena beda Beda posisinya Tuh lihat ya Ini yang reverb Sudah termemori Tuh lampunya kan nyala semua Nah sekarang kita geser ke Gate tadi yang pertama Settingan pertama Nah kan otomatis karena ini potensionya Bergeser Maka ini tidak Menyala Artinya dia Mixer ini menunjukkan bahwa Mas itu bukan settingan yang awal tadi gitu loh Kalau dia mau bisa ngomong gitu ya Dia bilang itu Mas itu settingannya gak pas Diuntir lagi potensionya Oke Ya jadi seperti itu Nah kemudian bagaimana Untuk mengembalikan Mengembalikan settingan memory Misalkan yang gate Dikembalikan lagi Seperti settingan awalnya Ya kita tinggal putar saja potensionya bos Cari dimana sampai lampu merahnya ini menyala Ya kita putar dikit-dikit Sampai lampu merahnya ini nyala bos Nah disini C One C H C C Nah Kalau sudah menyala seperti ini Berarti Ini sudah kembali pada settingan Awal kita tadi saat Memasukkan memorinya ke Efek Lexicon ini Jadi ini sudah sesuai Sudah cocok dengan Memory yang Gate tadi ya Gate Sesuai dengan memori awal yang sudah kita buat Karena disini Lampunya sudah menyala semua Jadi Kalau seandainya Teman-teman bingung Ini misalkan Si 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 Ya Jika semisal teman-teman bingung Efeknya tidak Balik Suaranya seperti settingan sedia kalah Maka teman-teman tinggal putar ini saja Misalkan ya Misalkan ini berubah Entah itu buat mainan anak-anak Entah itu Dipakai oleh operator yang lain Jadi Efek yang Awalnya sudah terbentuk Menjadi hilang gitu ya Teman-teman Tidak usah panik Karena Ini mudah sekali Untuk mengembalikan Settingan efek Dari Lexicon ini Ternyata juga begini Bos Ketika Bosku menggunakan Alesis Itu juga akan sama Ketika Tombol Ketika Knobnya itu Bergeser Maka Otomatis Memorinya Tidak Tidak Seperti awal Tadi Pasti akan Berubah Memorinya Gitu ya Nah sekarang Kita balikin lagi Memorinya ke Memori Seperti Settingan Yang kita Buat tadi Oke Ini Lampu sudah Menyala merah Lalu kita Geser Lagi Ini Sudah Nyala Lagi Dan Satu Lagi Oke C C C C C Sudah Kembali Kembali Memori Awal Nah Kemudian Begini Jika Teman-teman Menggunakan Efek Karena Efek Itu Sebenarnya Hanya Menambah Ruang Gemah Efek Itu sebenarnya Menambah Ruang Gemah Jadi Jangan Punya Pemikiran Bahwa Efek Itu Ada Tune Gitu Ada Ada Mid Ada Hike Ada Low Gitu Ini Gak ada Belum Ada Belum Ada Apapanya Karena Dia Hanya Settingan Dasar Saja Set Default Dia Hanya Mengeluarkan Gemah Saja Gitu Nah Untuk Menambahkan Kayak Semacam Teman-teman Yang Senang Dengan Nyes Nyes Seperti Ini Teman-teman Settingannya Tetap Ada Di Mikrofon Kita Misalkan Ini Saya Dipakai Di Settingan Yang Berapa Ini 1 2 3 Misalkan Ini Di Channel 3 Berarti Teman-teman Jika Kemudian Ingin Merasakan Atau Ingin Mendapatkan Efek Kerenyes Yang Lebih Lebih Tajem Berarti Kita Tinggal Naikkan Posisi Gain Dari Hike Nya Saja Nanti Akan Ketemu Kerenyes Nyes Seperti Ini Kemudian Jika Kurang Tebel Teman-teman Tinggal Naikkan Posisi Gain Low Nya Saja Itu Sangat Mudah Sekali Tapi Bukan Disini Kan Gak Ada Setting Nya Jadi Sama Itu Di Efek Manapun Tidak Kan Kita Temukan Bahwa Efek Itu Ada Tulisannya Low High Mid Itu Kayaknya Gak Ada Yang Ada Itu Hanya Settingan Setingan Default Dia Reverb Misalkan Untuk Mengatur Gemah Kemudian Untuk Mengatur Timing Gemah Berapa Kali Dalam Setiap Kali Millisecond Atau Mungkin Dengan Menggunakan Apa Itu Ketentuannya Seperti Ini Kemudian Variasi Ini Variasinya Misalkan Gemahnya Mau Seperti Apa Mau Toeng 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 Nah Itu Ada Di Variasi Jadi Jika Teman-teman Ingin Menambahkan Kerenyes Atau Memberi Sebuah Efek Efek Ya Bukan Efek Membuat Suara Vokalnya Menjadi Lebih Tebal Atau Lebih Berwibawa Begitu Ya Teman-teman Tinggal Tambahkan Saja Komposisi Frekuensi Low Dari Settingan Efek Settingan Mikrofon Yang Sedang Kita Gunakan Makanya Kemarin Saya Menyerankan Begini Kalau Seandainya Teman-teman Itu Pakai Efek Eksternal Jangan Masuk Ke Return Eh Jangan Masuk Ke Mana Ya Return Mana Oh Ini Stereo Return Return Disini Ada Stereo Return Jadi Return Jadi Kemarin Saya Sudah Polak-polak Memberi Saran Sama Teman-teman Kalau Seandainya Dari Alesis Kembali Lagi Kesini Kembali Lagi Kemikser Feedback Apa Umpan Balik Jadi Jangan Masuk Ke Stereo Return Ini Jangan Masuk Ke Return Tapi Masuk Saja Ke Channel Karena Dengan Channel Ini Maka Kita Bisa Mengequalisasi Atau Bisa Memberikan Sebuah Karakter Terhadap Vokal Yang Kita Beri Efek Itu Tadi Jadi Jangan Masuk Ke Sini Karena Masuk Ke Return Ini Sesungguhnya Tidak Ada Setting -nya Bos Tidak Ada Return Disini Kemudian Setting-nya Ada Low High Mid Tidak 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 Saran Saya Masuk Yang Kesini Saja Ke Channel Kemudian Kita Bisa Mengequalisasi Jika Kurang Keren Tambahkan Hike Jika Kurang Lantang Tambahkan Mid Jika Kurang Tebel Atau Kurang Berat Low Kita Bisa Tambahkan Low Dari Setting-an Ini Oke Bos Begitu Ya Kira-kira Apa yang Bisa Saya Jabarkan Apa yang Bisa Saya Sharingkan Tentang Bagaimana Cara Mengatur Efek Di Mixer Soundcraft Ini Termasuk Cara Menyimpan Hasil Settingan Dan Kemudian Cara Merubah Juga Memory Yang Kita Gunakan Atau Memory Efek Yang Kita Gunakan Di Mixer Soundcraft E-Effect 12 Ini Semoga Bermanfaat Bos Apa yang Saya Sampaikan Dan Silahkan Tonton Video-video Saya Yang Lain Serta Tunggu Kreativitas Kita Berikutnya Tentunya Di Alicia Production Channel Hiburan Dan Ilmu Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton